Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Ibu Evangelist Incipto memberikan pesan Tuhan dan juga penglihatannya atas IKN, Ibu Kota Nusantara yang berada di Kalimantan dan ini membuat saya terkejut juga mendengarnya karena diperjelaskan dan diberitahukan bahwa lagi saat itu tapi Ibu Evangelist Incipto tidak menyebutkan harinya kapan akan tetapi yang pasti belum lama terjadi peperangan rohani antara malaikat dan juga iblis dan itu bisa dilihat dari cuaca yang banyak kali sambaran petir itu yang dibilang oleh Ibu Evangelist Incipto dan kenapa itu bisa terjadi? karena alam itu berreaksi kalau ada peperangan antara roh dengan iblis dan juga malaikat Tuhan karena roh itu sifatnya kan supernatural dan berarti alam itu bakal berreaksi kalau ada peperangan dan saya tahu waktu kalian berharga dan langsung saja saya bacakan satu dengan firman Tuhan sebelum kita ke videonya firman ini ada di markus 9 ayat 22 yang berbunyi tetapi jika engkau dapat berbuat sesuatu tolonglah kami dan kasihanilah kami hati adalah kasih Tuhan tidak terganggu apalagi terhenti oleh ketidakpercayaan siapapun setidaknya satu dengan firman Tuhan setelah saja kita ke videonya bersama Ibu Evangelist Incipto mari kita simak videonya sekali lagi selamat ulang tahun pasukan dan dasyat saudara Tuhan sangat-sangat saudara ingin mencurahkan semuanya sekali lagi mungkin beberapa dari saudara masih kurang pede untuk menerima semua yang dasyat yang ajaib yang tadi Tuhan sudah curahkan dan dia belum berhenti sampai nanti selesai saudara dia berjanji akan menurunkan sangat banyak saya berdoa saudara tidak hanya orang yang menerima amin tapi melakukan tapi menggunakan karena semua ATM semua pedang semua sayap kalau saudara tidak gunakan sia-sia saudara ini salah satu saja hari itu saya pergi ke sebuah pulau dan orang berkata saudara bahwa ombaknya sangat kencang saudara dia bilang sangat kencang dan belum tentu kita bisa menyeberang saudara dan saya cuma tinggal berkata begini kepak malekat kepak malekat kepak malekat penguasa alam semesta teduhkan saudara dan saya berkata kepakkan sayapmu meneduhkan saudara itu begitu saya sampai orangnya berkata begini bu ini rata seperti tidak ada gelombang sama sekali dan saya berjalan benar-benar rata semuanya sekali lagi saudara kita ini punya banyak sekali malekat punya banyak sekali kemenangan punya banyak sekali berkat dan saya berharap saudara menggunakan itu everyday saudara kemarin ada sesuatu yang luar biasa terjadi di IKN dari semua perjalanan saya ke lima pulau saudara Tuhan memang berkata terakhir itu Kalimantan karena pulau saudara pulaunya Mahanaib dalam tanda kutip saudara jadi saudara saya putuskan dua kali pertama keputusibau kemudian yang kedua ke IKN saudara dan itu dari hari-hari sebelumnya ujian terus saudara dan saya tahu pertempurannya mengerikan sekali saya melihat itu yang namanya petir saudara terus-terus menyambar sepanjang saya kotbah saudara sepanjang petir itu dadir-dadir saudara ya tapi yang ajaib saudara tidak ada hujan sama sekali di tempat kita saya bersyukur ada AOC yang sebelumnya sudah mengelilinginya dan mendupai juga saya mau berkata ini hari-hari kemenangan ini hari-hari keajaiban dan kita tidak minta saudara itu masuk ke televisi saudara itu saudara disiarkan oleh radio saudara itu bahkan diumumkan sama pejabat setempat saudara sekali lagi saya cuma melihat bahwa ini memang hari-hari di mana kita harus harus dan tinggal mengepakkan sayap tinggal mengangkat senjata tinggal mengaktifkan malaikat selebihnya malaikat alat perang kerajaan Tuhan akan berperang menggantikan kita saudara dan pagi hari ini ini yang tadi sudah dicurahkan sebagian tetapi ini akan dicurahkan lagi lebih dan lebih banyak lagi oke saudara mari buka PPT-nya sudah oke terima kasih saudara yang Tuhan katakan hari ini kalau saudara jubah-jubah yang lain sudah dibahas banyak saya bahas tentang jubah otoritas ya jubah otoritas next saudara yang pertama jubah itu diberikan supaya saudara menjadi besar nah persoalannya begitu bertambah besar saudara akan bertambah tanggung jawab bertambah saudara pekerjaan ya misalnya begini pada waktu Elyon dan Miel bayi kerjanya cuma tidur saudara ya dan makan minum susu tapi ketika mereka mulai dewasa ya sekarang belum dewasa tapi mereka mulai jadi besar harus tambah sekolah tambah belajar tambah nari saudara dan kemarin saudara kenapa tambah besar dan banyak dari saudara tidak pernah sadar bahwa saudara menjadi besar dan saudara berpikir kerjaan tetap sama tanggung jawab tetap sama tugas tetap sama tidak bisa saudara otomatis hari ini ketika jubah itu diberikan saudara itu jubah tidak diberikan buat saudara nganggur dilipat disimpen di rumah ini jubah penetapan ditempel di depan atau di mana saja terserah saudara ini destiny punya saya destiny nya dipundak karena buat saya destiny itu adalah tanggung jawab saudara jadi destiny saya semuanya dipundak kiri kanan saudara saya apa yang saya taruh saya pikirkan baik-baik saudara ya saudara dan kerahnya ini mawar saya cuma mau berkata apapun yang kita kerjakan kita kerjakan dengan cinta nah tapi ini persoalan pada waktu Tuhan mau letakkan dan mencorahkan jubah Tuhan ngomong begini siapkah mereka tambah tugas tambah beban tambah kerjaan tambah tanggung jawab tambah tuntutan saudara kau pasti tambah besar tapi siapkah saudara ketika Tuhan memaksamu less memaksamu mengambil tanggung jawab sangat banyak memaksamu saudara tidak bisa lagi bermain-main tetapi memakai setiap waktumu untuk menyelesaikan tugas saudara kedua jubah itu diturunkan untuk melipat gandakan saudara dia berkata kepada saya apapun di tanganmu akan dilipat gandakan dan saudara lihat yang ada dimana saudara ini adalah bukti perjalanan inti ya kita mulai dari rumah singgah kemudian kita lihat mulai dengan gedung TK SD SMP SMA tapi hari ini saudara sudah ada STT sudah ada lagi sekolah-sekolah lain sudah ada saudara SMK kalau saudara lihat ini pelipat gandaan dan kita tidak pernah berhenti tempatnya aja udah gak muat tapi kita baru bangun lagi satu gedung di belakang tiga lantai buat apa nginep kalau retret nanti dua ratus orang saudara kita lagi bangun khusus buat gedung pemenang lo tempat udah keraudit begini tetap kita akan bangun dan bangun dan bangun saudara ini belum yang saudara pegang di provinsi atau saudara di GWR karena apa pelipat gandaan adalah kor kita saudara bisa menangkap ini saudara gak bisa untuk saudara itu berkata ya sudah saya begini aja gak bisa coba ini membuat kormu akan melipatkan saudara kemarin Stephen kotba diputus di bau terus kuyon ada yang nanya dan dia sebutkan saudara mamahnya aja gak tahu ketika dia bilang begini hari ini saya punya enam kandang ayam saya noleh sejak kapan dia punya enam setahu saya dia cuma punya satu dua sejak kapan dia punya enam saudara terus dia bilang tambah udang saudara dia tambah lagi dia bilang tiga restoran sejak kapan dia punya tiga mamahnya aja cuma tahu satu saudara dan dia senyum senyum aja dan dia bilang saya baru men-take over dan ikut andil dalam I.O ya internasional saya bilang ngapain lagi kamu saya bilang iya dia bilang iya saya barusan beli kelapa sawit hah apa lagi kamu saudara dan dia bilang gak bisa mah kalau kita dia seluruh sel saya ya membuat saya harus kerja dan melipat gandakan saya tidak bisa diam saya berdoa saudara mengerti mulai hari ini selmu melipat gandakan dan saudara akan melipat gandakan berkat melipat gandakan urapan melipat gandakan hikmat melipat gandakan jiwa-jiwa melipat gandakan pemuritan dan tidak usah stres saudara saudara gak usah gini aduh ibu farida di tempat kita barusan mau take over beras apa dan segala macam pertambangan apalagi saudara dan saudara bilang kenapa sih cari kerjaan gak bisa saudara itu core kita amin coba bilang kiri kanan core kita tambah besar core kita pelipat gandaan cubah itu membuat kami menjadi besar menerima pelipat gandaan mari kerjakan apapun di tanganmu apapun kesempatan yang terbuka karena itu core saudara saudara selanjutnya cuba otoritas atau rabah saudara ini adalah memperluas daerah kekuasaan saudara tidak bisa berhenti saudara cuma bilang ya saya cuma pegang Papua saya berdoa saudara jangan kaget kalau Tuhan bilang gini oke Leo Lydia Papua tambah Papua Nugini asik Joshua sudah pegang empat provinsi jangan kaget kalau Tuhan bilang tahun depan ya semua negara Afrika ya saudara tambah saudara yang pasti beliau mau ke Afrika lagi ke Burundi lagi dan mendirikan sekolah di sana saudara kenapa karena pasti kita memperluas daerah kekuasaan saudara Ibu Ruth baru ketemu saya kemarin setelah tiga minggu keliling dunia saudara ya mulai dari Taiwan saudara itu pulang dari Amerika ketemu saya seminggu langsung menghilang lagi terus kalau ditanya bu maaf ya bu daerah otoritasku teritorialku harus dikunjungi semuanya dan itu belum selesai selesai pelantikan terbang lagi ke menado dan sekitarnya saudara kenapa teritorial membesar gak apa-apa saudara walaupun saya berkali-kali teriak-teriak mana ini semua pemusi gilang ya semua memperbesar teritorial saya bilang bagus itu kor itu kor jadi saya berdoa itu tidak dialami cuma beberapa orang tapi mulai hari ini saudara yang duduk sampai paling belakang engkau yang menerima jubah ini engkau tahu bagianmu memperluas daerah kekuasaan saudara yang keempat saudara akan semakin meningkat dan mengembang saudara biar bagaimanapun kekuatanmu harus meningkat biar bagaimanapun saudara keuanganmu harus meningkat saudara ini pasti dan kalau saudara berkata bu kenapa macet kenapa malah turun coba tanya Tuhan mungkin saudara belum on position mungkin saudara belum memakai semua senjata mungkin saudara belum saudara ya untuk benar-benar tepat ini kejadian saudara saudara kemarin terakhir terakhir saudara uang saya itu tinggal satu juta di bank saudara saudara dan saya geli aja ya maaf saudara bukannya nyombong tapi itu sudah tidak terjadi selama 10 tahun saudara jadi tidak pernah uang saya di bank itu saudara cuma satu juta itu sudah tidak pernah selama 10 tahun saudara saudara nolnya biasanya lebih dari 6 saudara saudara dan saya bilang wow jadi pada waktu kita semua ke provinsi saya tidak mau kalau tidak andil jadi saya selalu bilang saya ikut nyumbang ya provinsi ini provinsi ini tujuannya apa saya invest saudara bawa jiwa saya ikut dalam kerajaan surga saudara ini kurang pinter sih kalau saya itu tidak pernah mau tidak ikut invest saudara saudara kemanapun saya maunya ikut invest supaya kalau invest itu kita akan terus untung betul tidak banyak orang itu kalau ngasih dengan sedih mikirnya nabur hilang kalau saya nabur saya mengharapkan tuayan kalau saya invest saya mengharapkan pelipat gandaan saudara punya iman buat menuai saudara punya iman pelipat gandaan oke bilang saya menabur dan setiap taburan saya akan menuai berlebat ganda saya invest dalam kerajaan surga dan semua invest saya akan berlebat kali ganda saya berdoa saudara miliki iman bukannya greedy bukan seraka bukan itu kebenaran tapi kadang-kadang kita enggak tepat dan itu membuat saudara kita tidak saudara menuai dengan cepat saya ini setiap kali ulang tahun saya kasih segudang alat perlengkapan jubah sayap tapi mereka semua itu kayak cucu Elion dan Miel kalau saudara tahu mainan mereka itu banyak tetapi tidak dieksplore dimainin lima menit ditaruh dimainin lagi yang lain lima menit ditaruh itu membuat saudara tidak menikmati apa-apa itu bukan mainan itu harus dieksplore harus digunakan harus dipakai saudara menangkap hari ini sekali lagi walaupun Tuhan kesal sama kita karena kita dapat terlalu banyak tetapi saudara tidak pernah eksplore ini yang pertama sayap saja saudara tidak pakai dengan benar padahal setiap kali sayap saudara pakai hasilnya luar biasa karena sayap itu keajaiban saudara hikmat saudara tidak pakai kuasa tidak dipakai perjanjian tidak dipakai sumpah tidak dipakai saudara kalau saudara eksplore semuanya dan saudara pakai itu ajaib itu ajaib ini satu lagi kesaksian saya pengen saudara ini dong dong ya saudara saya ini mungkin sudah rada tua jadi per dua jam itu ke toilet saudara apalagi kalau saya minum kopi per dua jam wah kalau minum kopi bisa sejam sekali mesti ke toilet dan hari-hari ini perjalanan saya itu butuh lima jam butuh empat jam terus saya bilang begini Tuhan ini kalau dikit-dikit ke toilet repot ini apalagi di jalan-jalannya haleluya tidak ada toilet saya repot saudara dan hari itu Tuhan bilang kapan kamu serius mengaktifkan DNA Yahweh saudara dan saya bilang iya Tuhan salah saudara saya aktifkan saya berkata DNA Yahweh sumpah Yahweh membuat saya diperbarui semuanya diperbarui tidak ada kolesterol tidak ada asam urat tidak ada ke WC ke WC semuanya brand new saudara dan itu ajaib saudara saya beberapa kali perjalanan lima jam dan tidak ke WC kemarin di IKN kemarin di IKN saudara cuma di awal karena saya takut saya ke WC dulu setelah itu lima jam sampai enam jam tidak ke WC saudara saya bilang Tuhan terima kasih terima kasih engkau ajaib nah saya rada nakal saudara saya ini tahu badan saya jadi kalau saya sudah makan otak saya ini penggemar otak goreng saudara ya jangan ditiru jangan ditiru ini dosa ini pengakuan dosa juga saya ini penggemar otak goreng dulu Pak Agung selalu marah-marah bilang begini mungkin dia pinter karena makannya otak terus ya saudara saya ini penggemar otak goreng saudara jadi selalu Bapak ngomongnya begitu betul ya Ren ya dia ini memang kebangetan makannya otak goreng terus katanya mungkin itu jadi pintar saudara itu hobi saya tapi sejak saya rada tua rada tua saudara kalau saya makan otak goreng saya langsung kerasa saudara saya langsung tahu pegel di kiri kanan saudara ya terus di kaki saya tahu kolesterol saya asam urat saya naik saya tahu saudara tapi saya setelah tapi jangan ditiru jangan ditiru saya juga gak boleh kelebihan saya mencoba saya makan otak goreng saudara tapi yang salah bukan saya AOC menyediakan saya otak goreng dengan banyak saudara ya saya makan saudara terus saya menunggu reaksi malam eh kok gak ada apa-apa ya pagi kok gak ada apa-apa ya saudara sampai saudara ya saya bilang begini di rumah saya itu tetap ada saudara obat kolesterol itu ada obat asam urat itu selalu ada dan saya itu gini pokoknya begitu mulai kerasa dikit aja naik saya langsung makan karena saya dikenal badan saya jadi gak perlu sampai pusing gak perlu sampai cekot-cekot tapi saya tungguin saya sengaja tungguin kok gak muncul ya kok gak muncul ya saya tambahin saya tambahin saudara ya jeruan yang lain ngaku dosa ngaku dosa saudara ada asam garang asam yang isinya full jeruan saya tambahin dan semuanya tidak ada saudara tidak ada efek semuanya oke-oke saja saya berkata wow sumpah Yahweh lebih hebat dari semua obat korestro sekali lagi saudara sekali lagi bukan untuk ditiru yang ini bukan untuk ditiru saya juga berhenti kok itu cuma uji coba saudara ya itu cuma ngecek keampuan tapi saya mau berkata ayo dipakai semua yang sudah diberikan saudara semua penetapan ini dibaca dipakai amin dan saudara tinggal mengaktifkan kenapa sih saya bikin beberapa dari saudara berkata gini bu bu kenapa sih bikin tulisan banyak nanti zaman saudara bikinlah yang elegan tapi selama zaman saya saya tidak butuh elegan saya butuh termeterai semuanya saya butuh tinggal begini jadi 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 kenapa buiin males ini bukan karena bagus bukan buiin males tapi paling cepat tinggal gini dalam nama isu jadi dalam nama isu jadi dalam nama isu kemanapun kok saya pergi termeterai tinggal begitu saudara saya sekarang kemanapun ya dan saya melihat buahnya saya berdoa saudara menerima ini amin sekali lagi kormul semakin menit dan berkembang saudara penetapan maka saudara akan mendapat hukum yang dibuat oleh Tuhan dan berjalanlah berdasarkan hukum saudara ada banyak orang tidak menguasai hukum hukum itu kena saudara tahu atau tidak tahu masalahnya penetapan saudara berjalan di dalam hukum saudara kenapa saya ada orang salah saya itu melepaskan pengampunan karena hukumnya apa kamu melepaskan pengampunan kalau kamu bersalah kamu sendiri diampuni itu hukum tapi saudara tidak melepaskan pengampunan saudara bersalah saudara akan dituntut saudara ada banyak hukum hukum belas kasihan kalau lihat orang butuh saudara walaupun orang nyebelin tolong maka pada saat saudara butuh seperti apapun saudara nyebelin saudara kandi tolong hukum itu saudara saya tidak bisa jelaskan banyak hukum tapi ingat mulai hari ini saudara lebih kuat sekali berjalan atas hukum jadi pelajari hukum jangan buat kekonyolan karena engkau tidak menangkap hukumnya sampai disini mengerti saudara dan itu adalah hak-hak istimewa yang saudara akan tangkap saya berdoa setiap saudara mulai hari ini menangkap semua hak istimewa mungkin beberapa orang berkata bu seperti apa saudara ini hak istimewa yang selalu Tuhan berikan buat saya saudara mahan naim butuh apa saja pasti tersedia apa saja saudara hari ini saya cuma bilang Tuhan kami butuh buah terima kasih buat yang menyumbang buah sudah berdus-dus nanti buah datang tujuannya itu bukan sekedar saudara bisa beli buah di tempat lain saudara nanti saudara akan puas makan ikan saudara sebagai lambang saudara selama tahun depan saudara akan menuai jiwa-jiwa saudara nanti juga akan makan saudara tempura udang dan sebagainya sebagai tanda sepanjang tahun depan saudara engkau akan menaklukkan bangsa-bangsa sekali lagi apapun yang kita makan hari ini profetik dan saya melihat saya cuma bilang gini Tuhan saya pengen engkau berkata ada sembilan buah engkau berkata ada puding engkau berkata begini Tuhan berikan semuanya dan saya berdoa nikmati nanti bukan sebagai makanan sebagai perjanjian dari pihakmu sumpah dari pihak Tuhan saudara bisa menangkap pada janjian dari pihak kita sumpah dari pihak Tuhan saudara masih panjang sebenarnya tapi saya tutup dengan satu saudara satu saja saudara ya next saudara saya Tuhan kasih sebuah ayat yang kedua bukan yang ini bukan next satu lagi habis ini ya terima kasih saudara ayatnya yang kuning aja bawah tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan saudara pagi hari ini ini yang Tuhan mau berikan buat setiap saudara sebelum kita masuk lebih lagi saudara Tuhan berkata mulai hari ini saudara yang dari awal sampai nanti akhir menangkap mengerjakan menerima dengan iman maka yang pertama Tuhan bilang aku menyertai engkau saudara menyertai dimanapun saudara boleh ada di paling bawah itu akan berubah berkasih Tuhan taruh kepada saya kepada kita pada waktu berkasih kota nomor satu terkotor di Indonesia dan hari ini kota ini menjadi kota nomor enam terbersih tapi kota nomor satu terbersih secara keuangan saudara dikasih ke kita hari itu saudara menjadi kota paling intoleran tapi hari ini karena Tuhan menyertai kita maka Mahanaim memberubah pet kasih menjadi kota paling toleran nomor dua se-Indonesia sekali lagi Tuhan menyertai saudara itu membuat apapun istilah saya ini neraka pun menjadi firdaus ketika orang yang berjalan saudara adalah orang yang disertai saudara orang yang disertai membuat padang gurun menjadi kebun buah-buahan orang yang disertai akan membuka alam maut dan merampas jiwa-jiwa bagi kerajaan surga orang yang disertai akan membuat setiap marketplace jadi lobong buat manifestasi kerajaan surga orang yang disertai berjalan di pemerintahan akan membuat seluruh pemerintahan bow down dan menyembah Yesus Kristus Tuhan saya berdoa saudara mengerti arti disertai disertai saudara engkau yang merubah keadaan engkau yang menentukan nasib satu daerah engkau yang memegang kendali dimanapun itulah bagian orang-orang yang disertai saudara yang kedua dikatakan melimpahkan kasih setia saudara saya berdoa kita tidak berhenti gelora di sini saudara hari Senin saya ngomel ngomel sama semua kenapa karena cara saudara ya mempersembahkan ke Tuhan itu flat tapi Mahanaim itu asiknya begitu saudara begitu saya ngomel itu kayak nyulut kembang api saudara langsung semuanya bet 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 saudara raja langsung bergerak semuanya saudara semua panggilan tidak ada yang mau kalah semua tiba-tiba menyajikan buat Tuhan sesuatu yang spesial saudara saya mau berkata selamanya anak-anakku jangan pernah berikan kepada Tuhan yang biasa kita ini orang yang dilimpahi dengan kasih setia kita yang dilimpahi dengan keajaiban dan mujizat jangan pernah biarkan yang biasa biarkan seluruh gairah seluruh cinta seluruh passion pada saudara untuk berkata I love you Lord kita menjadi orang yang akan terus bersaut-sautan memberi cinta saya tidak bisa saudara dari tiga hari sebelumnya bahkan dari hari-hari sebelumnya Tuhan cerita semuanya pada waktu dia berkata nak buat penetapan tanggal sembilan aku mau setiap kalian mendapat kuasa untuk menetapkan kemanapun kalian pergi saudara dia mulai cerita suruh tulis kor maka mulai tanggal sembilan aku menjamin memaksa aku menyuntikkan saudara nanti kalau ada waktu saya cerita bagaimana seorang anak yang punya kor destiny saudara saudara menjadi saudara ahli dalam bidang matematika bagaimana Tuhan membawa waktu saya nonton film itu saya berkata ya seringkali kita seperti ini kita tidak tahu siapa kita tapi anak itu singkat cerita anak itu tidak tahu siapa dia saudara mamahnya stres dan bunuh diri saudara anaknya aneh banget ya ketika orang lain bilang satu tambah satu dua dia bilangnya satu tambah satu bisa macam-macam bisa nol satu bisa apa saja saudara gurunya bilang bodoh banget sini anak anaknya ini enggak saudara dia kalau lihat soal dia bilang gini ini soal apaan sih saudara karena yang di otak dia sudah kalkulus soal di tempat dia sudah segala macam tapi sekali lagi banyak dari antara kita seperti itu mungkin hari ini saudara berkata kenapa saya beda karena di dalam mu ada sesuatu yang berbeda di dalam mu ada hikmat ada anugerah ada keajaiban ada superior tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana kita dilatih sampai kita masuk menjadi pengenap core destiny kalau anak itu tidak ditemukan hari itu kalau anak itu tidak direkayasa sampai masuk ke tempat yang sesungguhnya anak ini bisa disebut autis anak ini bisa dianggap gila anak ini bisa jadi seperti Thomas Alva Edison yang dikeluarkan dari sekolah dan gurunya menulis surat kepada mamanya anakmu terlalu bodoh ini Thomas Alva Edison dikeluarkan dari sekolah dengan tulisan anakmu terlalu bodoh kami tidak bisa menerima dia dan Tuhan bilang hari ini ada banyak dari saudara dunia berkata saudara terlalu bodoh saudara dunia berkata kau terlalu aneh karena kau punya core destiny melakukan hal yang sangat ajaib melakukan hal yang sangat ajaib Tuhan belum selesai Tuhan belum selesai dengan saudara mari saudara yang dilimpai saudara kata-kata ini sama dengan yang diterima Maria kata-kata ini sama dengan yang diterima Daniel kata-kata ini sama dengan yang diterima oleh Yeremia dan ujungnya mereka memang berbeda tapi melakukan hal-hal yang ajaib terakhir dan membuat saudara semua menjadi apa kesayangan biar mulai hari ini kita menjadi kesayangan Tuhan dan manusia kita menjadi kesayangan kemanapun kita pergi Tuhan Yesus memberkati saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari e-word dan juga saya terima kasih tentu ya buat kalian yang sudah dukung channel anak Tuhan sudah subscribe like comment dan share tentu ya dan sebelum saya mengundurkan diri saya ingin membacakan ulang satu nungan firman Tuhan yang tadi yang ada di Markus 9 ayat 22 yang berbunyi tetapi tidak engkau dapat berbuat sesuatu tolonglah kami dan kasihanilah kami ke dia setelah nungan firman Tuhan saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan dopamit shalom and God bless you all Filipi 4 ayat 13 segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan padaku Filipi 3 ayat 13 sampai 14 aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus Yohanes 16 ayat 24 sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu Yesaya 54 ayat 10 sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang firman Tuhan yang mengasihani engkau Masmur 23 ayat 4 sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allah ku yang ku percayai sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dari penyakit sampar yang busuk dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya engkau akan berlindung kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok engkau tak usah takut terhadap kedah siatan malam terhadap panah yang terbang di waktu siang terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu tetapi itu tidak akan menimpamu engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat pertuduhanmu malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu sebab malekat-malekatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu singa dan ular tedung akan kau langkahi engkau akan menginjak anak singa dan ular naga sungguh hatinya melekat kepadaku maka aku akan meluputkannya aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku bila ia berseru kepadaku aku akan menjawab aku akan menyertai dia dalam kesesakan aku akan meluputkannya dan memuliakannya dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati